Nekat menerobos palang pintu, sebuah minibus tertabrak kereta api di Indramayu, Jawa Timur, Sabtu, sore. Akibatnya satu keluarga tewas, diantaranya dua anak dan satu ibu hamil yang masih mengandung enam bulan. Sebuah minibus ini hancur. Sejumlah warga bahkan histeris melihat sejumlah pempang tewas di jalur perlintasan di Desa Caya Mulia. Kecampatan Keroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu, sore. Kejalan bermula saat minibus nekat melintasi perlintasan palang pintu. Tiba-tiba mesin mobil mogok dan mati. Naas saat bersamaan minibus tersambar kereta Jaya Bayar dari arah Jakarta menuju Jawa Timur hingga terpental sejauh 100 meter. Akibat kejadian ini, delapan penumpang minibus yang masih satu keluarga tewas di lokasi kejadian. Bahkan, satu diantaranya merupakan ibu hamil yang masih mengandung enam bulan. Keluarga dibantu pihak kepolisian langsung mengevokasi para korban. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Losarang untuk menjalani visu. Terindramayu Jawa Barat, WS Iskandar, AY News, melaporkan.